Halo guys, Papet lagi packing kesenan ya, dari teman-teman subscriber ini adalah t-shirt King of Shifat Contest, kemudian sama logo Musa Lover juga guys Dan Papet sudah ditemenin sama si tukang gangguin, menurut ini dia sukanya gangguin terus guys, Papet ngapain pasti digangguin nih, liatin tingkahnya dia Oh iya, setiap pembelian di Papet Store, kalian juga akan langsung mendapatkan stiker dari Papet Channel ya Nah, liatin guys, Papet malah digigitin sama dia guys Kemudian juga buat kalian yang pengen order ya, kaos-kaos, t-shirt bertemakan musang, kalian bisa langsung kunjungi Instagramnya, atpapetstore disini guys Disini, disitu sudah banyak ya, desain-desain research tentang musang, yang mungkin kalian suka, kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian disitu guys Waduh Nih, Papet dari tadi packing gak selesai-selesai, kira-kira digangguin norti terus guys Tapi namanya juga pelihara musang ya, mungkin buat kalian yang pelihara musang juga dirumah, pasti kayak begini juga guys Tuh Dia ini paling demen banget, gangguin orang yang lagi sibuk ya Oh iya, buat teman-teman juga yang pengen request mau dibikinin konten tentang apa Kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ya Kalian komen disini, kalian pengen dibikinin konten tentang apa guys Atau kalian mau tanya-tanya tentang apa, nanti Papet bikinin kontennya guys Tapi sebelum kalian request, kalian cek dulu ya, konten-konten Papet sebelumnya Yang lama-lama juga, karena disitu udah lumayan lengkap ya, siapa tau jawabannya udah ada disitu guys Nanti kalau misalnya yang kalian request itu adalah hal baru Kita bakalan bikinin kontennya guys, buat kalian ya Ini nort memang suka banget guys, kalau ada orang sibuk kayak begini Lihatin ya, muter-muter gak jelas Kayak begini ini menyenangkan ya, tapi kalau kita lagi gak urgen atau gak keburu-buru Kayak begini, lihatin musang, lari-lari kayak begini, seneng banget ya Tapi kalau lagi buru-buru, misalnya kayak Papet nih sekarang Kan orderan ini harus segera dikirim ya Tapi malah dijangkuiin sama si norti Loncat guys guntingnya, gara-gara norti Aduh, dia manjat Kukunya belum dipotong lagi guys Awas ya, habis ini Papet potongin kukunya dia guys, supaya manjatnya gak sakit ya Ini sakit banget deh Mati 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 Beneran deh guys, kalau kalian di rumah tuh sering sibuk ya, sering banyak yang dikerjain kayak begitu Jangan coba-coba deh musangnya dilepasin di sekitar kalian yang lagi bekerja guys Udah pasti kerjaan kalian gak bakal kelar-kelar ya Tuh 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 Nih, kalau ada yang tanya ya Papet musang saya dipelihara dari bebi tapi gigitnya kok masih sakit kalo bercanda Emang guys musang itu ya Seginat-ginatnya musang Dia kalau bercanda itu biasanya suka gemes juga Dan suka gigit-gigit kayak gini Ini niatnya dia cuma bercanda guys Cuma karena kadang Kebebelasan ya Dia kelewatan bercandanya Jadi lumayan capit juga guys di tangan gitu Jadi wajar Selama Gak melukai itu Gak bahaya ya Tapi kadang Dia juga kebebelasan Gigitnya sampai luka guys Aduh Pak Pet taruh dulu aja kali guys Daripada gak selesai-selesai ya Nanti kita ajakin North main di luar Karena dia udah lama banget gak keluar rumah Karena Pak Pet sering sibuk Jadi gak bisa nemenin dia Habis ini kita selesain dulu packingnya Dan kita main di luar guys Oke Oke sudah selesai guys Dua-duanya Dan masih ada lagi Yang masih nunggu konfirmasi transfer ya Dan sekarang Seperti janji Pak Pet yang tadi Kita bakalan ajakin North main di luar guys Yuk Seperti apa reaksi North ya Karena udah lama banget gak main di luar Ikuti terus Sudah ini sampai akhir No skip-skip guys Nah ini dia North Udah keluar dia guys Bingung dia Karena beberapa hari yang lalu Disini kan banyak rumputnya Jadi dia bisa main di rumput Nah sekarang rumputnya Pak Pet bersihin Karena nanti rencananya Mau Pak Pet tanemin rumput yang bagus ya Buat tempat mainnya North Jadi dia bingung guys Tuh Oke sekalian ya Mumpung kita lagi di luar Kita Bakar rumputnya yang kering dulu Ini kemarin rumput yang Pak Pet bersihin Dan Pak Pet jemur disini Supaya kering Jadi Sekarang kita bakar guys Supaya gak numpuk ya Kayaknya udah kering semua Sini guys Suaranya udah Kemeringcing ya Ini rumput yang kemarin Ada disana guys Rumput yang tempat mainnya North Disini Nampak Pet bersihin Untuk dia ngapain tuh Wah ini pasti nyari Tai kucing Aduh Kita taruh disini aja Kita lihat Bagaimana reaksinya Ngeliat api guys Karena North dari kecil kan Gak pernah liat api ya Jadi dia lari kesana Tuh kan kalian liat Ternyata emang bener-bener Udah kering banget Rumputnya Langsung terbakar Apinya langsung Gede guys Tuh Dan North Masih disitu Gak tau ngapain dia Lari Yah lari lagi dia guys Aduh panas guys Kita duduk disini ya Sambil nungguin North Main Northnya ada disana Ada di bawah mobil Mana North Kok gak balik-balik guys So ini dia Ya elah Kayaknya dia Nemu tai kucing lagi guys Tuh Nih Jeleknya musang bulan Kayak begini Mesti nih Lalu dia nemu Sesuatu yang bau gitu Pasti sama dia Langsung digesekin ke badannya Ah Ini marah guys Biasanya kalau diambil guys Jadi Kita bawa dia ke belakang aja Mending dia mainan rumput guys Daripada Mainan tai kucing ya Ini Sini Main rumput aja Badannya jadi Bau tai kucing guys Yah Yah Begitulah ya Namanya juga musang bulan ya Dia emang agak jorok Kalau ini Kalau main Kalau nemu sesuatu yang bau Dia pasti digesek-gesekin ke badannya guys Tuh Sok-soan bingung dia Ini tangan pak pet juga udah bau tai kucing nih Ngeruk banget Abis ini kita mandiin aja guys Kalau gitu Oke Mungkin ini dulu Video kita kali ini guys Abis ini pak pet mau mandiin norti Karena dia bau tai kucing ya Sampai jumpa di video berikutnya guys Bye bye Sub indo by broth3rmax